Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bagi anda yang punya televisi LED ya HDMI mereknya seperti di bawah ini ataupun yang lainnya ya jika mengalami mati total seperti ini dia tidak hidup sama sekali tidak hidup sama sekali ya saya predisi kerusakannya pada power power supply ya sebentar hanya cabut biasanya ketika saya nyalakan ini LED ini menyala ini tidak ya biasanya kerusakan pada power supply ya mungkin bentuknya bisa seperti ini atau yang lainnya ya tetapi ada kelebihan dari pesawat televisi ini ya dia menggunakan input ini ya Nah input disini ada tulisannya ini input disini ini ini artinya bisa kita masukkan ini colokan ini ke sini ya biasanya kalau bawaannya tidak ada ini untuk adaptornya dan saya gunakan adaptor nih bekas digital ya digital seperti ini bentuknya seperti ini ya nih ya seperti ini ya tapi kekuatannya tetap 12 pol ya ini ya kita tinggal colok saja pasti itu hidup ya nih kita colok jadi enggak usah pergi ataupun bersusah payah ya upayakan dulu menggunakan charger bekas digital receiver ataupun kita beli saja di toko elektronik itu pasti ada ya nih kita colokkan tuh hidup tuh lampu LED ini menyala merah ya nih ya setelah menyala merah biasanya kan kita tekan tombol on ya atau tombol powernya ini disini nih tanya di belakang ini tinggal tinggal tekan Nah itu menyala biru ya itu sudah menyala itu itu solusinya ya ketimbang kita menunggu lama ataupun susah ya bingung biasanya terlebih sini untuk servis mahal solusinya yaitu biasa itu dengan ini adaptor receiver parabola biasa itu bisa ini ya nih itu input sudah masukkan bisa ya semoga saja bermanfaat ya tapi secara seperti ini bisa diterapkan ya di televisi lainnya tapi yang dia ada support panel DC nya ya seperti yang saya tunjukkan di di belakang yang tadi ya semoga saja ya dapat bermanfaat bagi kita semua ya ini adalah solusi tepat dan jitu sekali untuk mempermudah memperbaiki ini ya terlebih sih ataupun bagi anda yang awam ya tuh saya rasa solusinya tepatnya seperti itu karena memperbaiki power supply yang seperti ini susah ya apalagi yang untuk pengetahuannya kurang ya itu solusinya seperti itu bisa dicoba semoga saja bermanfaat bagi anda akhir-akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh